Assalamualaikum, balik lagi di youtube channel aku, Idao Channel kali ini aku mau praktekin cara buat masker andalan aku yang bahan-bahannya tuh mudah banget didapat ini nih, quaker oat dan susu profit etawa sebelumnya, siapin dulu juga ya, mangkok, sendok, dan kuasnya quaker oatnya yang ini ya yang original atau yang tanpa perasa, ini tuh harganya murah banget, kisaran 13 ribuan untuk sebesar ini 200 gram, kalau gak salah nah, ini yang kita pakai tuh cuma 1 sendok ini aja ya ini 1 sendok udah cukup untuk 1 wajah dan lehernya sudah itu, susu profitnya 1 sendok aja juga susunya bisa diganti ya, pakai susu apa aja sebenarnya, asal jangan ada rasa-rasa bisa dengkau atau susu beruang atau semacamnya lalu kita campurin 2 sendok makan air matang sudah deh, diaduk sampai rata, sampai teksturnya menyerupai bubur ya krimi-krimi gitu baru deh siap untuk diaplikasikan pastikan wajah kalian sudah dicuci bersih dengan menggunakan pembersih wajah ya baru deh, bisa kita aplikasikan masker masker ini tuh banyak banget ya manfaatnya dari quaker outnya sendiri pun sudah banyak manfaatnya untuk kulit selain melembabkan, membantu meredakan jerawat meradang mengangkat sel kulit mati, mengecilkan pori-pori membuat wajah lebih glowing dan cerah nah, untuk manfaat dari susunya sendiri itu tuh selain melembabkan, meregenerasi kulit, melembutkan, mengatasi jerawat, eksfoliasi kulit menghilangkan keriput, menjaga produksi minyak, memperbaiki lapisan kulit mati, mencerahkan dan mencegah penuaan dini tuh banyak banget kan hasilnya biasanya, aku pakai masker ini tuh bisa sampai beberapa layar ya tuh, tipis-tipis nanti udah agak kering, aku timpa lagi pakai layar selanjutnya tuh jadi sampai saya tebal ini, sampai masker yang ada di mangkoknya tuh abis ya teman-teman nah, tunggu deh sampai 15 menit nah, setelah 15 menit sampai kira-kira udah kayak gini nih ya ini tuh udah siap untuk di scrub di scrubnya pelan-pelan aja ya gak usah terlalu ditekan, bagaimana takutnya kulit kalian tuh tipe kulitnya yang sensitif dan masker ini tuh hanya boleh dipakai hanya 3 kali dalam seminggu, tidak boleh lebih ya sampai rata semuanya terkelupas sudah, kita cuci muka ya hanya dengan air, jangan dengan sabun lagi hasilnya seperti ini tuh, glowing kan apalagi kalau dipakainya secara rutin ini tuh bisa lebih bagus lagi oke deh, makasih ya semoga bermanfaat tipsnya oh iya, jangan lupa di subscribe di like di tekan tombol loncengnya dan di komen ya bye-bye terima kasih bye 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 bye